Siapa sih yang gak tau Wong Fei-Hung? Di tahun 1990-an, nama Wong Fei-Hung ini melejit karena filmnya itu viral di seluruh dunia. Masuk Indo juga, dibuat sequel sampai 5 kali guys. Jadi judulnya kan One Spawn Time in China 1, dibuat sampai 5, 2345. Dan sampai sangking viralnya ini membawa aktor utamanya Jet Li itu merambah ke Hollywood. Sebenernya siapa sih Wong Fei-Hung itu? Tadjani hao, nama ku Intan sama dateng di channel aku, Dainesti. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dainesti ini, supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Sawiria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge, juga bisa disampaikan via Sawiria. Next video, Intan baca semua, semua kesan yang masuk via Sawiria. Oke, let's start! Wong Fei-Hung alias Wong Fei-Hung lahir pada tahun 1847 di kota Fosan, Provinsi Wangtung. Tapi guys, tahun kelahirannya ini masih diperdebatkan ya guys ya, karena Po Jilam itu kebakar. Po Jilam itu apa, Cik Intan? Teman-teman yang kemarin nonton video Intan tentang 10 macan kanton, pasti teman-teman sudah tahu Po Jilam itu apa. Tapi kalau belum pun nanti Intan jelaskan. Wong Fei-Hung ini anak dari Wang Ji-Ying. Wang Ji-Ying itu salah satu dari 10 macan kanton. 10 macan kanton itu apa, Cik Intan? Itu petarung handal pada saat itu. Kemarin Intan juga sudah bahas siapa saja 10 macan kanton itu. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Saat Wong Fei-Hung ini berusia 3 tahun, ayahnya itu sudah ngajarin Wong Fei-Hung itu kung fu. Sudah diajarin jurus tinju bangau, tinju harimau. Ayahnya ini dia itu kepingin at least lah. Wong Fei-Hung itu kan anak laki tuh ya, buat jaga diri supaya nggak diganggu orang. Wang Ji-Ying, ayah dari Wong Fei-Hung itu nggak kepingin. Anaknya itu jadi petarung kayak dia itu nggak kepingin. Karena dia nggak ada duitnya. Kalau kamu gede jadi petarung, ya nasibnya ya kayak aku nggak ada duitnya. Sampai Wong Ji-Ying ini itu menyekolahkan Wong Fei-Hung. Tapi Wong Fei-Hung ini dia nggak suka sekolah. Dia kepingin jadi petarung kayak bapaknya. Sampai dia tuh sering loh bolos sekolah hanya untuk melihat bapaknya itu perform di jalan. Kemarin di video 10 Macan Kanton, Intan kan pernah bahas tuh kalau pekerjaannya Wang Ji-Ying ini sebagai street performer. Jadi dia melakukan atraksi kung fu di jalanan dan dapet duit dari situ. Wang Ji-Ying ini dia itu marah gitu ya, tapi yaudah dia nggak bisa apa-apa. Oh yaudah terserah, hidup-hidupmu kok. Latar belakang negara saat Wong Fei-Hung lahir, itu dinasti Qing yang di akhir-akhir guys. Jadi saat berantakan banget. Jadi kalau teman-teman ingat, Intan pernah bahas kan masa keemasannya dinasti Qing saat di handle tiga kaisar berturut-turut. Kaisar Gangsi, Kaisar Yongjeng, sama Kaisar Qianlong. Ini saat dinasti Qing lagi puncak-puncaknya, lagi kaya-kayanya. Masalahnya setelah Kaisar Qianlong ini, Kaisar-Kaisar penerus Kaisar Qianlong ini nggak bawa negara itu sukses lagi, tambah mengalami penurunan terus-menerus sampai Inggris pun masuk bawa candu, rusak wis negara. Jadi mereka itu hidup dalam negara yang kacau balau pada saat itu. Nah, Wong Fei-Hung ini like father like son ya, kalau bapaknya itu sampai dijuluki 10 macan kanton, kan berarti jago kung fu. Wong Fei-Hung juga jago kung fu. Kemarin di 10 macan kanton, Intan kan juga cerita kalau Wang Ceyin ini juga membuka klinik pengobatan untuk mensupport keuangan keluarganya. Ilmu tentang pengobatan itu juga diwariskan ke Wong Fei-Hung. Sehingga Wong Fei-Hung ini tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang jago kung fu dan jago kerace obat. Wong Fei-Hung ini selama melanjutkan bisnis ayahnya di bidang medis itu, kerace obat-obatan, dia itu sering ngasih obat gratis ke orang-orang yang nggak mampu. Sehingga nama Wong Fei-Hung ini dipuja-puja, dia dicintai oleh orang sekitarnya, dieluk-elukan. Wang Ceyin itu kan memang petarung handa, namanya aja petarung, kenalannya kan ya pasti petarung-petarung. Wong Fei-Hung tidak menyianyiakan kesempatan itu. Dia belajar juga kung fu dari teman-teman bapaknya, seperti dia belajar dari Lu Acai yang merupakan guru dari ayahnya. Dia juga belajar dari Liang Kun. Liang Kun yang kemarin intan cerita, pimpinan dari Sepuluh Macan. Diajari, tinju kawat besi itu diajari. Juga Wong Fei-Hung itu belajar dari Su Chan. Sehingga Wong Fei-Hung pun itu dengan ilmu yang dia serap, dia berhasil menciptakan jurusnya sendiri. Dan ini lumayan terkenal ini jurusnya Wong Fei-Hung. Jurus tendangan tanpa bayangan. Ini tuh sudah pada zamannya viral, terus waktu dimainkan Jet Li itu viral juga. Jadi ya sampai sekarang kita masih familiar dengan jurus tendangan tanpa bayangan. Di tahun 1860, Liu Yongfu yang merupakan komandan tentara bendera hitam, dia merekrut Wong Fei-Hung untuk menjadi bagian dari timnya. Sebagai konsultan obat dan mengajarin kung fu. Apa CJ Intan, tentara bendera hitam itu? Yaitu semacam organisasi yang melawan dinasti Qing juga. Intan tahu dia itu melawan dinasti Qing, karena dia juga melakukan upacara Tian Ti Hui. Tian Ti Hui Intan pernah bahas ya, ini nih, buat teman-teman yang belum nonton, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tian Ti Hui itu salah satu organisasi yang tujuannya untuk menghancurkan dinasti Qing. Selain jurus tendangan tanpa bayangan, Wong Fei-Hung juga menciptakan jurus cakar macan dan jurus sembilan pukulan khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei-Hung itu juga mahir banget dalam menggunakan senjata. Bermacam-macam senjata, dia juga bisa. Pernah ya, suatu kali, Wong Fei-Hung hanya dengan bawah satu tongkat, dia berhasil menghajar 30 preman. Dan yang ngeliat itu banyak, guys. Nah, kenapa Wong Fei-Hung ini kok menghajar preman-preman itu? Karena si preman itu memeras rakyat miskin. Makanya Wong Fei-Hung ini sampai sekarang itu menjadi orang-orang itu ngecap Wong Fei-Hung ini seorang pahlawan. Wong Fei-Hung ini selama hidupnya itu dia menikah empat kali. Bukan karena dia bosan sama istrinya, tapi karena istrinya itu meninggal semua. Kasian ya, guys, yo. Pada tahun 1871, dia menikah untuk pertama kali. Nggak nyangka, tiga bulan kemudian si istri meninggal karena sakit. Sehingga Wong Fei-Hung ini menyendiri selama 23 tahun. Sampai di tahun 1896, dia menikah lagi dengan istri keduanya. dan nggak lama kemudian dia meninggal. Kemudian dia menikah lagi dengan istri ketiganya, meninggal juga. Sehingga Wong Fei-Hung ini dia stres banget. Dia itu merasa kalau dia itu dikutuk sama dewa. Pada saat usianya yang ke-55, saat dia itu masih aktif ya main barongsai, tiba-tiba sepatunya itu kena ke perempuan yang berusia 19 tahun. Nama perempuan itu adalah Mokwe Lan. Wong Fei-Hung dia itu pengen tahu si perempuan itu siapa. Tujuannya mau minta maaf. Dia tanya-tanya siapa toh orang itu. Tapi setelah akhirnya bertemu, benih-benih cinta itu tumbuh di antara mereka. Wong Fei-Hung karena dia trauma sama istri-istrinya kayak gitu. Dia akhirnya mengambil Mokwe Lan itu sebagai selir. Dinikahi siri gitu ya guys. Jadi nggak dinikahi secara resmi. Soalnya Wong Fei-Hung itu takut nasib Mokwe Lan ini kayak istri-istri sebelumnya. Ya memang bener guys. Ternyata Mokwe Lan ini memang umurnya itu lebih panjang daripada istri-istrinya Wong Fei-Hung sebelumnya. Wong Fei-Hung ini guys dia juga percaya sama Tahayul kalau dia itu di foto bakal memperpendek umur. Jadi selama hidupnya Wong Fei-Hung ini cuman punya satu foto ya ini, foto ini yang diambil oleh muridnya yaitu Wong Keiting. Pada bulan Oktober 1924 klinik Wong Fei-Hung yaitu Pojilam itu kebakar. Makanya tadi Intan bilang kalau tahun lahirnya Wong Fei-Hung itu masih diperdebatkan. Karena ya data-datanya ya ikut hangus juga. Wong Fei-Hung itu sedih banget, terpukul banget. Ini kan klinik warisan bapaknya. Habis ya kan. Hingga Wong Fei-Hung itu stres dan meninggal. Mokwe Lan dan anaknya itu ke Hong Kong mendirikan perguruan bela diri. Karena Mokwe Lan itu juga dia itu bisa bela diri. Bela dirinya juga bagus juga. Sekarang ini guys di Hong Kong ada obat mereknya adalah Wong Fei-Hung. Yang nyetain obat ini adalah cucu dari Wong Fei-Hung dan Mokwe Lan. Dan di tahun 1996 kemarin itu diresmikan museum Wong Fei-Hung di Fosan tempat kelahirannya Wong Fei-Hung. Di situ itu juga sering diadakan kegiatan semacam barongsai. Oke sampai disini dulu bahasan Intan dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.